Intro Bupati Landak Karolin Margret Natasa melakukan pemanenan padi di desa Ngarak, Kecamatan Mandor. Tepatnya di lahan kelompok tani Tapa Kungjaya. Di lahan tersebut kelompok tani Tapa Kungjaya memiliki luas lahan mencapai 27,2 hektare dan 34 anggota tani dengan produktivitas mencapai 8,7 ton. Kelompok tani pun mengaku telah merasakan dampak dari pemberian bantuan benih dan alat mesin pertanian dari Pemkap Landak untuk melakukan panen padi secara modern. Melihat potensi yang ada, Bupati Karolin Margret Natasa memastikan dirinya serius untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan yang berpeluang di Kabupaten Landak. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Landak, pimpinan di Kabupaten Landak memang sangat menaruh perhatian pada bidang pertanian dan perkebunan. Karena kami juga menifat potensi yang luar biasa yang dari Kabupaten Landak adalah pertanian dan perkebunan. Kita punya modal, Ibu Bapak, yang terlepas dari status, sertifikat, dan sebagainya, kita dilanda ini modal yang paling utama adalah tahap kita. Masih ada tempat bertanam, di tempat lain belum tentu. Jadi Ibu Bapak, sudah selesai sekalian, saya ingin buku kita semua punya semangat untuk terus meningkatkan produksi pertanian kita. Karolin juga ingin agar masyarakat tetap memiliki semangat untuk meningkatkan pertanian, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan harian, namun untuk meningkatkan perekonomian.